Weekend sudah tiba, waktunya sahabat saliha menjadwalkan untuk jalan-jalan atau hanya sekedar makan bersama dengan keluarga besar. Pasti sudah banyak tempat yang menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu weekend kamu kan? Buat yang belum tahu mau kemana, makanan di restoran Timur Tengah bisa lho dijadikan pilihan, salah satunya Al-Sadar Restoran. Bertepat di jalan Oto Iskandar di Natak, Kampung Melayu, Jakarta Timur, restoran ini mengusung tema family restoran. Jadi dari kalangan manapun bisa menikmati makanan khas Timur Tengah ini. Restoran bernuansa Arabik ini didesain layaknya rumah sendiri. Alasannya agar pengunjung bisa betah untuk menikmati makanan yang ada di sini. Beda dari restoran Timur Tengah yang lain, di Al-Sadar Restoran menawarkan menu tradisional khas Yaman. Untuk bahan-bahan yang ada dalam menu, sebagian datang dari Yaman langsung. Tidak hanya bahan yang menjadi rahasianya, makanan di sini dibuat dengan cara tradisional. Seperti apa ya menu-menu favorit di sini? Menu yang spesial sekali di Al-Sadar Restoran itu ada mandi laham. Mandi laham itu proses masaknya, itu yang membedakan dari restoran lain. Kalau restoran lain mungkin banyak sudah memang ada mandi laham di mana-mana. Cuma mandi laham di Al-Sadar, proses masaknya kita masih menggunakan cara tradisional. Apa sih, gimana sih cara tradisional itu? Cara tradisionalnya kita tidak menggunakan kompor ataupun gas ya, atau minyak atau apa. Tapi prosesnya itu ditenur di bawah tanah ya, dengan menggunakan kayu bakar. Nah, dari proses kayu bakarnya itu, itu yang bikin mandinya lebih enak gitu prosesnya. Nah, itu untuk mandi. Nah, untuk menu yang paling favorit juga di sini ada salta dan fahsa. Nah, yang membedakannya adalah sama seperti tadi, proses masaknya. Kita masih menggunakan hot plate ya, langsung di atas kompor gitu. Nah, apa sih salta dan fahsa itu? Nah, fahsa itu sejenis karyaman. Dengan isian ada sayuran, dengan daging yang disuit. Nah, itu nanti bisa dimakan dengan hulbah. Hulbah itu sejenis herbal, yang bagus sekali untuk kesehatan dan stamina badan. Enak-enak ya sahabat salihah? Bisa menikmati makanan khas siaman dengan suasana hangat seperti ini. Bagaimana sekarang tinggal sahabat salihah menentukan pilihan di mana kamu akan menghabiskan waktu weekend kamu. Itu dia sahabat salihah, informasi menarik dan inspiratif salihah di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan salihah besok jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!